Jalannya pertandingan kedua, babak 6 besar cabang olahraga sepak bola PON ke-20 yang mempertemukan Papua dengan Sumatera Utara di Stadion Mandala Jayapura pada 10 Oktober ini memang berlangsung relatif lambat. Peluang berbahaya pertama lahir pada menit ke-18 dari tendangan bek sayap Papua Inyuman Nixon Ansanai yang merangsak ke dalam kotak penalti sumut. Namun bola masih bisa dihalau oleh keeper Muhammad Irfan. Sumut berusaha memberikan perlawanan, bahkan memasuki babak kedua tampil lebih agresif dengan melancarkan serangan dan cukup jeli melihat peluang-peluang lawannya. Namun tendangan sepak pojok Samuel Gideon mampu mengirimkan umpan matang yang disambut sontekan Martin Alessandro sehingga di menit ke-65 gol dari Papua membuat kedudukan menjadi 1-0. Pada menit ke-89, Papua kembali mencetak gol ke-2 berkat aksi Arodi Wobdana yang menyambar bola muntah hasil penyelamatan tidak akurat yang dilakukan Muhammad Irfan setelah menghalau sepakan voli Rafiko Nawipa. Posisi 2-0 pun bertahan hingga akhir pertandingan. Sebagai juara grup D, Papua akan menghadapi Kalimantan Timur di pertandingan semifinal PON ke-20, sementara partai semifinal lainnya akan mempertemukan Jawa Timur sebagai juara grup E dengan Aceh. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.